Halo teman-teman welcome back to my YouTube channel jumpa lagi dengan saya dokter Udi kali ini kita akan membahas suatu obat antinyeri ya teman-teman atau antiimplamasi yaitu asam mepenamat gitu teman-teman obat ini mepenamid asid atau asam penamat merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri biasanya nyeri yang bisa diatasi oleh obat ini adalah nyeri skala ringan sampai sedang ya teman-teman obat ini tergolong kepada kolongan antiimplamasi non-steroid atau NSID dimana obat ini bekerja dengan cara menghambat siklo oksigen AC1 dan 2 sehingga mengakibatkan sintesis atau pembentukan prostaglandin terhambat ya teman-teman sehingga menunjukkan sifat analgesik antiimplamasi serta antipiretik jadi bentuk obatnya seperti ini ya teman-teman satu papan itu berisi 10 tablet obat ini sangat mudah ditemukan ya teman-teman di apotik-apotik baik itu di rumah sakit juga sudah ditanggung oleh BPJS ya teman-teman jadi bentuk sediaannya seperti ini obatnya generik di sini ada nomor registrasi harus dengan resep dokter ya teman-teman dan bentuk sediaannya adalah 500 miligram kemudian di sini juga ada informasi tentang harga SRAM tertinggi ya teman-teman 4583 di sini ada tanggal expirednya yang paling penting obat ini digunakan setelah makan atau bersamaan dengan makanan karena bisa mengakibatkan terkikisnya di saluran pencernaan ya teman-teman obat ini juga perlu perhatian ketika dikonsumsi oleh pasien-pasien yang memiliki riwayat pendarahan saluran pencernaan ya teman-teman kemudian gagal jantung riwayat asma atau alergi riwayat alergi pada golongan-golongan seperti ini asami penamat perlu dipantau penggunaannya kemudian pasien-pasien yang CKD atau gagal ginjal perlu juga pengawasan dalam penggunaan obat ini sebenarnya obat ini merupakan obat yang bisa dibilang kurang aman digunakan pada pasien-pasien yang memiliki kelainan ginjal atau kelainan jantung ya teman-teman tapi obat ini biasanya digunakan pada pasien-pasien contohnya pada pasien-pasien trauma atau kecelakaan alurintas ya teman-teman mencari karena sakit kepala sakit gigi mencari saat height atau datang bulan atau menyeri otot pasca operasi dan juga menyeri pasca operasi ya teman-teman obat ini sangat familiar di lingkungan masyarakat ya teman-teman asami penamat jadi obat ini jika dokter meresetkan obat ini dan teman-teman tidak mengetahui fungsi obat ini maka obat ini merupakan anti nyeri atau bisa juga sebagai anti nabang tapi pada umumnya digunakan untuk mengatasi nyeri dikonsumsi tiga kali sehari setelah makan ya teman-teman atau bersamaan dengan makanan supaya tidak mengakibatkan kerusakan pada dinding lambung seperti ini bentuknya teman-teman oke teman-teman cukup sekian informasi singkat saya tentang asami penamat suatu obat NSID non-steroid anti-implomasi drug yang digunakan untuk mengatasi nyeri skala ringan dan sedang jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan video ini terima kasih teman-teman salam sehat